Terima kasih. Para pemimpin menugaskan saudari Liu untuk bekerja bersamaku sebagai pemimpin tim. Aku tahu dia memiliki kualitas baik dan mempersekutukan kebenaran dengan jelas untuk menyelesaikan masalah. Saudara-saudari mencari dia saat mereka memiliki masalah. Dan para pemimpin memberikan tugas-tugas yang penting kepadanya. Aku merasa sangat tidak nyaman, seolah dia mencuri pusat perhatian dariku. Aku selalu membandingkan diriku dengannya, dan aku merasa sedih jika aku kalah. Terkadang aku bahkan tidak ingin melakukan tugasku. Aku tahu ini mengejar ketenaran dan kekayaan. Iya. Tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku dengar kau juga pernah mengalami hal ini. Bisakah kau menceritakan sedikit tentang caramu mengatasinya? Tentu. Saat pertama aku mulai melayani sebagai pemimpin tim penyiraman, saudara-saudari dalam tugas itu selalu konsultasi denganku saat mengalami masalah dan cukup mengagumiku. Saat para umat baru dari luar negeri butuh penyiraman, para pemimpin khusus memintaku mengurusnya dan menugaskanku mengajar bahasa Jerman kepada anggota tim lain. Jadi semua orang makin menghormatiku dan ingin membahas masalah mereka denganku. Aku merasa seolah diriku sangat dibutuhkan oleh tim, dan aku suka dikagumi dan dikelilingi oleh orang lain. Kemudian, para pemimpin meminta saudari Fang bergabung dengan tim kami, mengatakan bahwa dia akan menyirami para pendatang baru bersama kami. Seiring waktu, aku mendapati dia memiliki kualitas baik. Persekutuannya tentang kebenaran pun jelas. Dan saat pendatang baru punya pertanyaan atau masalah, dia bukan hanya mampu menemukan firman Tuhan yang relevan, tetapi dia juga membahas pengalamannya di persekutuan. Mereka menemukan solusi yang mereka butuhkan dengan sangat cepat. Setelah beberapa waktu, saudara-saudari selalu menemui saudari Fang saat mengalami hambatan. Ini membuatku kecewa. Kupikir sejak dia datang, semua orang mengaguminya dan membawa masalah mereka kepadanya. Apakah mereka pikir dia lebih cakep daripada diriku? Namun, akulah pemimpin timnya. Tidak akan kubiarkan dia mengambil posisiku. Aku harus merebut kembali kemuliaan yang menjadi haku. Suatu hari sebelum pertemuan, saudari Wang menyusun dokumen berbahasa Jerman dan mengirimkannya ke kelompok kami, mengatakan bahwa dia menggunakan perangkat lunak terjemahan untuk beberapa bagian. Dia ingin aku dan saudari Fang memeriksanya setelah pertemuan. Setelah membacanya, aku menemukan berbagai macam masalah dengan terjemahannya dan berpikir, inilah kesempatanku. Saudari Fang mengetahui sedikit bahasa Jerman, tetapi tidak sebaik diriku. Kini aku harus menunjukkan kepada semua orang bahwa aku lebih cakep darinya. Jadi aku memeriksa dokumen tersebut, merevisinya, dan memformatnya ulang. Aku merasa, begitu saudara-saudari lihat bagaimana pekerjaanku, membuatnya begitu jelas dan mudah dimengerti, mereka pasti akan melihat bakatku. Akhirnya, sepanjang pertemuan aku justru mengerjakan dokumen itu, bukannya benar-benar mendengarkan. Bahkan setelah pertemuan, aku menghabiskan sepanjang malam untuk memeriksa dan menyusun kembali dokumen itu. Kepalaku sakit dan mataku kering karena bekerja keras. Tetapi saat ku bayangkan, saudara-saudari yang melihat pekerjaanku di balik layar dan memenangkan kembali kekaguman mereka, keletihanku lenyap. Keesokan harinya, aku mengirim dokumen itu ke kelompok kami. Tetapi saat semua mendiskusikan masalah seputar menyirami pendatang baru, mereka semua bertanya kepada saudari Fang tentang hal-hal yang tidak mereka pahami. Tidak seorang pun menyinggung bahwa akulah orang yang memperbaiki terjemahannya. Aku sangat frustrasi dan penasaran. Mengapa aku menjadi tidak penting sejak saudari Fang datang? Dia tidak lebih baik dariku. Aku hanya duduk terdiam di depan komputer dan tidak punya keinginan bergabung dalam diskusi. Aku bahkan berpikir tidak mau melakukan tugas itu sama sekali. Aku juga. Setelah beberapa lama kalah dari saudari Liu, aku juga berpikir untuk menyerah. Aku mengerti. Saat itu, seorang saudari tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepadaku. Dan aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, karena aku sama sekali tidak mengikuti diskusinya. Melihatku tidak mengatakan apapun, saudari Fang menyela dengan pendapatnya sendiri, dan semua orang setuju dengannya. Wajahku terasa seperti terbakar. Aku segera mencari bagian dokumen yang berkaitan, dan baru menyadari mereka telah mempersekutukan sebagian besarnya, tetapi aku tidak mengikuti. Aku merasa agak bersalah pada saat itu. Aku pemimpin tim penyiraman, jadi aku seharusnya memimping proses pembelajaran dan membantu mengatasi masalah orang dalam tugas mereka. Tetapi, aku selalu membandingkan diriku dengan saudari Fang, dan hanya memudulikan pemikiran orang lain terhadapku. Aku tidak sungguh-sungguh melakukan tugasku. Bagaimana aku bisa melakukan tugas dengan baik dengan sikap itu? Setelah pertemuan itu, aku merenungkan keadaan yang ku alami baru-baru ini. Sejak saudari Fang bergabung, semua bertanya kepadanya tentang masalah mereka, dan aku sungguh tidak suka, merasa seolah peran utama, dan kemuliaanku telah direnggut. Aku mencoba segala cara untuk pamer, ingin mendapatkan kembali posisiku semula di hati semua orang. Ketika aku tidak mendapatkan apa yang ku inginkan, aku kehilangan kepercayaan diriku. Dan aku bahkan ingin berhenti. Bukankah itu mengkhianati Tuhan? Menyadari bahwa aku tidak dalam keadaan yang benar. Dalam hati aku berdoa kepada Tuhan, memintanya membimbingku agar mengenal diriku sendiri. Bagus. Aku ingin membaca bagian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika orang tidak memahami atau melakukan kebenaran, mereka sering hidup di tengah watak iblis yang rusak. Mereka berada di tengah berbagai jerat iblis, memeras otak mereka demi masa depan, harga diri, status, dan kepentingan pribadi mereka yang lain. Namun, jika engkau menerapkan sikap ini dalam melakukan tugasmu, dalam mencari dan mengejar kebenaran, engkau akan mendapatkan kebenaran. Jika engkau selalu bekerja keras untuk menerapkan kebenaran, sering datang ke hadapan Tuhan, sering mencari kebenaran, engkau akan menuai buah kebenaran. Iya. Dan apa yang engkau jalani akan memiliki keserupaan dengan manusia, dengan kemanusiaan yang normal dan kebenaran kenyataan. Jika engkau sering merencanakan, merenungkan, menghabiskan waktu untuk memikirkan, dan bekerja keras, bahkan mengorbankan hidupmu untuk hal yang bermanfaat bagimu berapapun harganya, maka engkau mungkin akan mendapatkan rasa hormat dari orang, serta berbagai manfaat dan bermacam reputasi. Tetapi mana yang lebih penting hal-hal ini atau kebenaran? Kebenaran. Orang-orang memahami pesan ini, tetapi mereka tidak mengejar kebenaran dan hanya menghargai kepentingan dan status mereka sendiri. Apakah mereka benar-benar memahami hal ini atau apakah ini pemahaman yang keliru? Sebenarnya mereka bodoh, tidak melihat hal semacam itu dengan jelas. Jika mereka mampu melihat diri mereka dengan jelas, mereka akan mendapatkan sedikit tingkat pertumbuhan. Ini menuntut mereka untuk mengejar kebenaran dan berupaya pada firman Tuhan. Mereka tidak boleh bingung dan ceroboh. Jika engkau tidak mencari kebenaran dan suatu hari Tuhan berkata bahwa Dia telah selesai berfirman, tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada umat manusia dan tidak melakukan apapun lagi dan bahwa sudah saatnya menguji pekerjaan manusia, maka engkau ditakdirkan untuk disingkirkan. Firman Tuhan, jika engkau tidak mengejar kebenaran, maka engkau ditakdirkan untuk disingkirkan. Benar-benar membedihkan bagiku. Aku mengingat kembali tingkahku belakangan ini, dan meskipun aku tampak melakukan tugasku, setiap saat aku hanya melindungi kepentingan dan statusku sendiri. Iya. Ketika aku melihat Saudari Fang mengungguli kualitas dan kemampuanku dan anggota tim lainnya sangat mengaguminya, aku merasa dalam krisis, seolah posisiku sedang terancam. Aku diam-diam mulai bersaing dan membandingkan diriku dengannya, dan ingin semua orang berpikir aku lebih baik dalam pekerjaan itu daripada dia. Aku hanya ingin memenangkan kembali kekaguman semua orang. Bukankah aku hanya melindungi statusku dengan mengatasnamakan pelaksanaan tugasku? Iya. Tuhan mengangkatku untuk bertindak sebagai pemimpin tim, agar aku memikirkan kehendaknya dan menjunjung pekerjaan gereja. Tuhan berharap aku dapat belajar memakai kebenaran dalam mengatasi masalah, dan menerapkan kebenaran dalam tugasku, sehingga wataku dapat diubah. Namun, aku tidak menerapkan kebenaran. Aku hanya terjebak dalam mengejar ketenaran dan kekayaan, dan yang kupikirkan hanyalah cara mengalahkan Saudari Fang. Dan apakah aku bisa membuat Saudara-saudari mengagumiku atau tidak? Aku sama sekali mengesampingkan tugasku. Saat gagal meraih gengsi dan status, aku ingin menyerah dan mengkhianati Tuhan. Itu berarti menentang Tuhan. Pada titik ini, aku merasa agak takut, dan aku menyadari rohku gelap dan menderita, dan telah kehilangan pekerjaan roh kudus, karena semua yang kulakukan menjijikan bagi Tuhan. Jadi Dia berpaling dariku. Jika aku tidak bertobat, Dia akan menyingkirkanku. Kau benar. Mendengar persekutuanmu, aku bisa memahami hidup demi mengejar ketenaran dan kekayaan sungguh sangat berbahaya. Iya. Aku pun berada dalam keadaan yang sama akhir-akhir ini. Entah saat sedang bersekutu dalam pertemuan atau berbagi gagasan, aku selalu memikirkan bagaimana aku bisa mengalahkannya agar orang lain mengagumiku. Aku selalu berjuang mengejar reputasi dan keuntungan pribadi tanpa sama sekali melakukan tugasku sepenuh hati. Tuhan sangat membenci hal itu. Iya, benar sekali. Saat aku menyadari semua ini, aku segera datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Berkata, Tuhan, aku tidak mau berbicara dan bertindak hanya demi gengsi dan statusku sendiri, tetapi aku tidak mampu menahan diri. Tolong bimbing aku agar aku mampu menerapkan kebenaran. Setelah itu, aku membaca satu firman Tuhan, dan itu menunjukkan kepada aku bagaimana cara melepaskan semua itu. Firman yang mana? Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, maka engkau dapat memperoleh kebenaran. Biar ku bacakan. Baiklah. Mereka yang menerapkan kebenaran dapat menerima pemeriksaan Tuhan ketika melakukan segala sesuatu. Ketika engkau menerima pemeriksaan Tuhan, hatimu menjadi lurus. Jika engkau hanya melakukan hal-hal agar dilihat orang lain dan tidak menerima pemeriksaan Tuhan, apakah Tuhan masih ada di dalam hatimu? Orang semacam ini tidak menghormati Tuhan. Jangan bertindak demi dirimu sendiri atau mempertimbangkan kepentinganmu sendiri. Jangan memikirkan status, gengsi, atau reputasimu sendiri. Jangan mempertimbangkan kepentingan manusia. Tetapi pikirkanlah kepentingan rumah Tuhan, dan jadikan itu prioritas utamamu. Engkau harus mempertimbangkan kehendak Tuhan, dan renungkan apakah selama ini engkau murni dalam melakukan tugasmu. Apakah engkau telah benar-benar setia, bertanggung jawab mengerahkan seluruh tenagamu atau tidak? Dan apakah engkau sepenuh hati mempertimbangkan tugasmu dan pekerjaan rumah Tuhan atau tidak? Engkau harus memikirkan hal-hal ini. Renungkanlah hal-hal ini, maka engkau akan mudah melaksanakan tugasmu. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Tuhan memiliki tempat di hati orang yang sungguh memikirkan kehendaknya, dan mereka dapat menerima pemeriksaannya dalam semua yang mereka lakukan. Mereka dapat melepaskan reputasi, status, dan kepentingan pribadi mereka sendiri. Dan memikirkan kepentingan Tuhan dalam segala hal, melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh. Itulah jenis orang yang membawa sukacita bagi Tuhan. Setelah benar-benar direnungkan, persekutuan kebenaran Saudari Fang sangat jelas dan dapat mengatasi masalah, dan sarannya lebih bermanfaat bagi pekerjaan kami daripada saranku. Ini sangat bermanfaat bagi pekerjaan gereja dan kehidupan saudara-saudari. Pekerjaan kami akan lebih lancar jika mereka mencari bantuan Saudari Fang daripada aku. Jadi, semua bisa belajar dan tumbuh bersama. Itu adalah hal yang bagus. Iya. Namun, bukannya memikirkan hal itu. Aku hanya peduli dengan kepentingan dan posisiku sendiri. Melihat orang lain mengagumi Saudari Fang, aku merasa seolah dia telah mencuri posisiku, jadi aku diam-diam bersaing dengannya. Bukankah aku sedang mengganggu dan merusak kepentingan rumah Tuhan? Aku tidak enak ketika semua ini menjadi jelas bagiku. Aku membenci diri sendiri dan ingin menerapkan kebenaran untuk memuaskan Tuhan. Setelah itu, aku secara sadar berupaya melepaskan reputasi dan statusku. Dan ketika kami berada dalam persekutuan dan belajar, aku berhenti berpikir untuk pamer agar terlihat lebih baik darinya. Sebaliknya, aku fokus menenangkan diri di hadapan Tuhan dan memikirkan cara bersekutu paling efektif. Aku bisa merespons dengan benar saat saudara-saudari membawa masalah ke Saudari Fang. Aku merasa tidak masalah siapa yang mereka tanya, selama masalahnya terselesaikan. Saat aku punya masalah dalam tugasku, aku juga mulai mencarinya dan mendengarkan ucapannya. Aku lebih damai saat melakukan segalanya seperti ini, dan aku mendapat bimbingan roh kudus yang membantu mengatasi beberapa masalah. Hasilnya, pekerjaan tim membaik. Aku bersyukur atas bimbingan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Menerapkan kebenaran dengan cara ini dapat memperoleh berkat Tuhan. Amin. Setelah pengalaman ini, kupikir aku telah sedikit mengenal diriku dan berubah sampai taraf tertentu. Tetapi kemudian sesuatu terjadi yang membuatku merenungkan dan mengenal diriku lebih dalam. Suatu sore, seorang pemimpin mengirimiku pesan bahwa dia ingin Saudari Fang bekerja bersamaku dalam salah satu tugasku agar secepatnya bisa selesai. Aku tidak terlalu senang tentang hal ini. Selama ini, aku telah bertanggung jawab untuk itu. Jadi keterlibatan Saudari Fang tiba-tiba membuatku merasa seolah pemimpin berpikir dia lebih baik dariku dan Saudari Fang dapat meningkatkan efisiensi kerjaku. Kemudian, jika pekerjaan itu ternyata berjalan dengan baik, upaya Saudari Fang tidak akan luput dari perhatian. Aku tahu bahwa dia efisien dan cerdas dan kualitas serta kemampuan kerjanya lebih baik dariku, ditambah semua orang menyukainya. Rasanya itu seperti krisis yang akan terjadi. Jika pemimpin melihat Saudari Fang bekerja lebih baik dariku, apakah dia akan memintanya menggantikanku sebagai pemimpin tim? Saat memikirkan itu, aku merasa dadaku sesak karena cemas. Aku sadar bahwa aku kembali bersaing dengan Saudari Fang demi status. Tetapi ketika memikirkan kemungkinan dia akan merebut posisiku, aku menjadi sangat gelisah, sangat takut kehilangan posisiku. Iya. Kupikir, aku harus segera membuktikan kepada pemimpin bahwa aku dapat melakukan tugas itu. Jadi, kubagi pekerjaan itu menjadi dua bagian agar kami masing-masing mengerjakan setengahnya. Dengan begitu, pemimpin bisa menilai pekerjaan kami masing-masing dan akan terlihat jelas siapa yang bekerja lebih baik. Jadi, rasa persaingan yang belum kusingkirkan itu muncul kembali. Saat membagi pekerjaan, aku tidak menyampaikan detailnya kepada Saudari Fang. Tidak mau membagikan semua yang ku ketahui kepadanya. Aku takut dia akan memahaminya dengan sangat cepat. Aku hanya mengiriminya pesan seadanya tentang membagi pekerjaan, lalu kami harus bekerja secara terpisah. Selama beberapa hari selanjutnya, aku mengerjakan pekerjaan itu tanpa henti. Berpikir bahwa asalkan aku menyelesaikannya dengan baik dan cepat, pemimpin akan berpikir aku lebih efisien dan efektif daripada Saudari Fang. Kemudian, aku akan mendapatkan persetujuannya dan posisiku aman. Pada waktu itu, ketika saudara-saudari membutuhkan bantuan dalam tugas mereka, aku berusaha semampuku untuk menyediakan waktu. Merasa, makin banyak pekerjaanku, aku makin bisa membuktikan peran pentingku dalam tim dan aku serba bisa. Lalu kupikir posisiku akan kokoh. Aku juga mengawasi kemajuan Saudari Fang, takut aku akan tertinggal di belakangnya. Aku tidak pernah benar-benar mampu menemukan ketenangan dalam tugasku, dan justru semakin cemas. Aku tidak memahami masalah yang ku hadapi, jadi kemajuanku sangat lambat. Aku hanya berfokus mengejar ketenaran dan status. Jika pemimpin tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku pasti tidak merefleksikan diri. Setelah seminggu, melihat tidak ada kemajuan nyata, pemimpin menanyaiku status pekerjaan dan bagaimana kerjasama kami. Dia juga menunjukkan tugas utamaku tidak ada yang terselesaikan dengan baik. Dan bertanya apa yang sedang aku kerjakan. Aku memberinya beberapa alasan, mengatakan aku tidak mengatur waktuku dengan baik dan pekerjaan itu sulit. Sebenarnya, aku tahu bahwa itu karena aku kembali hanya mengejar ketenaran dan kekayaan. Jadi aku tidak bekerja dengan baik bersama Saudari Fang dan niatku jahat, karena itu aku kehilangan bimbingan Tuhan. Melihatku mencari-cari alasan, pemimpin menanganiku karena tidak memprioritaskan pekerjaanku dengan benar, dan bertanya tentang keadaanku. Aku menceritakan kepadanya apa yang telah kusingkapkan belakangan ini. Dia membacakan satu bagian firman Tuhan kepadaku, mempersekutukan dan membedah natur pengejaran ketenaran dan kekayaan. Ini membantuku memahami wataku yang rusak dengan lebih baik. Biar ku bacakan. Baik. Firman Tuhan berkata, setiap kali para antikristus berada dalam sebuah kelompok, hal pertama yang mereka lakukan adalah memenangkan kepercayaan dan penghargaan orang, serta membuat lebih banyak orang mengagumi dan memuja mereka, demi mencapai tujuan mereka untuk memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi penentu keputusan dalam kelompok tersebut. Untuk memperoleh status dan menjadi yang teratas diantara orang-orang dalam suatu kelompok, mereka akan melakukan apa saja, tidak membiarkan siapapun atau faktor apapun yang mengancam status mereka. Tentu saja, para antikristus pasti menggunakan berbagai cara untuk mencapai hal ini. Siapapun yang fasih bicara, yang berbicara secara logis, secara tertib dan teratur, menjadi sasaran kecemburuan mereka. Sasaran peniruan dan selain itu, menjadi sasaran persaingan mereka. Orang yang mengejar kebenaran dan beriman, yang seringkali membantu dan menyokong saudara-saudari, sehingga mengeluarkan mereka dari kenegatifan dan kelemahan, juga menjadi sasaran persaingan mereka. Iya. Siapapun yang mahir dalam tugas tertentu dan sangat dihormati oleh saudara-saudari, juga menjadi sasaran persaingan mereka. Orang-orang yang pekerjaannya berhasil dan dipuji oleh yang di atas, bahkan lebih lagi menjadi sasaran persaingan mereka. Dan apa ungkapan yang menjadi ciri khas mereka di kelompok manapun? Mereka tidak selalu ingin mendapat status tertinggi atau ingin mengendalikan orang lain. Namun, mereka punya watak dan mentalitas tertentu, sehingga mereka berperilaku seperti itu. Apakah mentalitas ini? Mentalitas ini adalah aku harus bersaing, bersaing, bersaing. Bersaing itulah watak mereka. Watak mereka adalah watak yang tak seorang pun dapat mengekangnya. Tidak seorang pun mampu mengendalikannya, dan bahkan mereka sendiri tidak mampu. Mereka harus bersaing. Benar. Benar. Aku merenungkan yang diungkapkan bagian ini tentang semua keadaan ini. Ini persis menggambarkan keadaanku saat itu. Dalam tugasku, aku selalu ingin memiliki status tertentu dan ingin orang lain menghormatiku. Ketika aku merasa bahwa Saudari Fang tampaknya akan menggantikanku, aku memperlakukannya seperti musuh. Bersaing dengannya agar bisa mempertahankan posisiku. Aku mau membagi pekerjaan untuk melihat siapa yang lebih efektif, dan ingin membantu saudara-saudari dengan masalah mereka untuk menunjukkan bahwa aku lebih berkomitmen daripada dia, serta lebih memahami kebenaran dan pekerjaan. Berharap semua orang akan melihat bahwa aku anggota tim yang kuat dan cakep untuk memperkuat posisiku. Aku terobsesi untuk pamer membandingkan diriku dengan dia di setiap kesempatan. Bukankah ini justru watak antikristus yang disingkapkan oleh Tuhan? Benar. Saat ku renungkan, aku sadar sejak awal pemimpin ingin kami bekerja sama agar kami bisa lebih efisien dan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Namun, karena dikuasai rencana picik, aku ingin pakai tugasku untuk mengukuhkan diri, dan aku bahkan tidak memikirkan pekerjaan gereja. Aku tidak melakukan amanat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, aku hanya memikirkan cara agar membuat diriku terlihat baik. Aku dengan licik menyulitkan Saudari Fang demi mempertahankan posisiku, menunda pekerjaan kami. Aku tidak melakukan tugasku. Sebaliknya, aku benar-benar melayani iblis, merusak pekerjaan gereja. Iya. Aku tahu bahwa doronganku untuk unggul dari orang lain terlalu kuat, tetapi aku tidak pernah menyadari ini watak antikristus. Tentu. Persekutuanmu membuatku berpikir bahwa hal ini sebenarnya sangat serius. Benar. Ada bagian firman lain yang kubaca. Antikristus bisa ada di kelompok manapun, dan mereka bisa saja orang yang menyamar atau pekerja keras. Satu hal yang selalu tersembunyi di lubuk hati mereka, status. Dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, mereka harus bersaing dengan orang lain demi status, reputasi, dan keuntungan. Wujud paling umum adalah bersaing, mengejar reputasi yang baik, penilaian yang menguntungkan, dan tempat di hati orang-orang sehingga mereka ini menghormati, dan mengagumi mereka, serta menjadikan mereka pusat perhatian. Inilah jalan yang ditempuh oleh antikristus, dan tepatnya hal-hal inilah yang diperjuangkan oleh antikristus. Jika engkau benar-benar menghargai status dan gengsi, sangat terikat dan tidak sanggup untuk melepaskan semua itu, jika engkau merasa bahwa tanpa status dan gengsi, maka tidak ada sukacita atau harapan dalam hidup, bahwa engkau menjalani seluruh hidupmu untuk mengejar status dan gengsi, bahwa engkau harus diarahkan oleh kedua hal ini. Bahwa meskipun engkau tidak dapat mencapai tujuanmu, engkau tidak mau menyerah, dan harus berkeras mengejarnya setiap kali ada secerca harapan. Jika engkau memiliki pemikiran itu, maka kemungkinan besar engkau tidak akan terlalu menuntut dirimu sendiri dalam apa yang engkau terapkan, dan cenderung tidak memperhatikan penerapanmu. Pengejaran status semacam itu memengaruhi kemampuanmu untuk menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang layak, dan memengaruhi kemampuanmu melaksanakan tugasmu sesuai standar. Mengapa aku mengatakan hal ini? Tak ada yang lebih menjijikan bagi Tuhan daripada orang yang mengejar status, karena pengejaran akan status adalah watak yang rusak. Itu terlahir dari kerusakan iblis. Dan dalam pandangan Tuhan, status seharusnya tidak ada. Tuhan tak menetapkan status harus diberikan pada manusia. Jika engkau selalu bersaing, mengejar, menghargai, dan berebut status, maka bukankah sikap ini mengandung sedikit natur yang menentang Tuhan? Status tidak ditetapkan untuk manusia oleh Tuhan. Tuhan membekali manusia dengan jalan, kebenaran, dan hidup, dan pada akhirnya menjadikan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang layak, makhluk ciptaan Tuhan yang kecil dan tidak berarti. Iya. Bukan seseorang yang memiliki status dan gengsi, serta dihormati oleh ribuan orang. Oleh karena itu, dari sudut pandang manapun, pengejaran status adalah jalan buntu. Betapapun masuk akalnya alasanmu untuk mengejar status, jalan ini tetaplah jalan yang salah dan tidak dipuji oleh Tuhan. Sekeras apapun engkau berusaha atau sebesar apapun harga yang engkau bayar, jika engkau menginginkan status, Tuhan tidak akan memberikannya. Jika status bukan pemberian Tuhan, engkau akan gagal mendapatkannya. Dan jika engkau terus berjuang, hanya akan ada satu hasil, kematian. Ini adalah jalan buntu. Engkau paham ini, bukan? Engkau paham. Sejak kecil, aku telah mendengar hal-hal seperti manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah, dan setiap prajurit yang baik bermimpi menjadi jenderal. Di bawah pengaruh racun iblis ini, aku merasa tidak berharga jika senang menjadi rata-rata. Aku ingin berada di puncak dimanapun, kalau tidak, aku tidak bernilai. Itu telah menjadi fondasiku sebagai pribadi. Aku tidak mampu berhenti hidup menurut falsafah iblis ini, bahkan setelah menjadi orang percaya. Melihat seseorang mampu mengalahkanku, aku ingin bersaing dengan mereka, dan lakukan segala cara untuk membuktikan diriku. Aku ingin punya tempat di hati orang-orang, menjadi pusat perhatian, dan dihormati. Kupikir itu berarti diriku berharga. Dengan perspektif dan pengejaran semacam itu, aku tidak mampu melakukan tugasku sebagai mahluk ciptaan. Sebaliknya, aku melakukan tugasku sambil bersaing dengan Tuhan demi status. Aku menyinggung watak Tuhan dan menentang Dia. Jika tidak bertobat, Tuhan akan menyingkirkanku kapanpun. Pemikiran ini benar-benar membuatku takut. Aku menyadari bahwa jalan yang ku tempuh sangat berbahaya. Aku segera datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan bertobat. Entah apa aku dapat terus melayani sebagai pemimpin tim, atau Saudari Fang akan mengambil posisiku. Aku sudah siap untuk tunduk. Iya, melalui persekutuanmu, aku memahami bahwa pada dasarnya, mengejar status berarti menempuh jalan anti-Kristus, bersaing dengan Tuhan demi umatnya. Tepat sekali. Ini sebenarnya bukan jalan yang baik untuk ditempuh. Iya. Dan sekarang aku merasa itu agak berbahaya. Iya. Dahulu aku selalu berpikir bahwa hal itu hanya menunjukkan sedikit kerusakan. Jadi aku tidak terlalu menganggapnya serius. Namun melalui penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan, aku menyadari betapa seriusnya hal itu. Dan aku memiliki keinginan untuk mengatasi kerusakan ini. Aku mulai membaca firman Tuhan yang menyingkapkan orang-orang yang mengejar hal semacam ini. Ada bagian yang meninggalkan kesan mendalam kepadaku, dan itu membantuku menemukan jalan. Mau kubacakan? Baik. Baik. Sebagai salah satu makhluk ciptaan, manusia harus berperilaku sesuai dengan statusnya sendiri dan berperilaku dengan penuh tanggung jawab dengan patuh menjaga apa yang dipercayakan kepadamu oleh sang pencipta. Jangan bertindak di luar batas atau melakukan hal-hal di luar jangkauan kemampuanmu atau yang menjijikan bagi Tuhan. Jangan berusaha menjadi orang hebat atau manusia super atau berada di atas orang lain bahkan menjadi Tuhan. Ini adalah hal-hal yang seharusnya tidak diinginkan oleh orang. Berusaha menjadi orang hebat atau manusia super itu tidak masuk akal. Berusaha untuk menjadi Tuhan lebih memalukan lagi. Itu hal yang menjijikan dan tercelah. Apa yang patut dipuji dan apa yang harus terus dilakukan oleh makhluk ciptaan lebih dari apapun adalah menjadi makhluk ciptaan yang sejati. Ini adalah satu-satunya tujuan yang harus dikejar oleh semua orang. Amin. Firman Tuhan menerangi hatiku dan membantuku memahami kehendaknya. Menjadi orang hebat, manusia super, bukanlah hal yang seharusnya dikejar oleh makhluk ciptaan. Kita seharusnya ambil posisi sebagai ciptaan Tuhan dan melaksanakan yang Tuhan percayakan pada kita. Inilah pengejaran yang benar dan satu-satunya yang Tuhan perkenankan. Amin. Benar, mengatakan hal itu membuatku teringat akan Ayub. Dia dipandang sebagai yang terhebat dari semua orang di timur dan dia dikagumi dan dicemburi oleh orang lain. Meskipun demikian, Ayub tidak menghargai semua itu. Tapi dia benar-benar berakal sehat di hadapan Tuhan, mampu berdiri di posisi makhluk ciptaan. Dan sepanjang hidupnya, dia berusaha berjalan di jalan Tuhan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ketika dia kehilangan semua harta miliknya dalam semalam dan jatuh ke dalam kesulitan yang parah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan atau khawatir kehilangan statusnya dan tidak lagi dikagumi. Dia juga tidak berusaha berjuang mendapatkan kembali hartanya agar orang-orang terus memandangnya hebat dan menghormatinya. Dia tunduk pada aturan dan pengaturan Tuhan dan berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh juga yang mengambil. Terpujilah nama Yahweh. Amin. Ayub menjadi kesaksian yang berkumandang bagi Tuhan. Dia memenuhi standar Tuhan sebagai makhluk ciptaan dan mendapat perkenanan Tuhan. Kita harus mengikuti teladanya. Ya. Ketika aku mendapati diriku kembali ingin mengejar ketenaran dan keuntungan, aku selalu berupaya berdoa dan menyangkali diriku dan pergi mencari Saudari Fang untuk membicarakan masalah dalam tugas kami. Saat aku benar-benar terbuka kepadanya, aku mendapati bahwa dia memiliki beberapa ide yang bagus tentang cara melakukan segala sesuatu dan kami segera memiliki program terencana saat bekerjasama. Saudari Fang berinisiatif membagikan beberapa pengalamannya denganku untuk membantu meningkatkan efisiensiku. Aku merasa malu sekaligus sangat tersentuh. Memiliki rekan kerja seperti itu di sisiku sangat membantuku. Dan aku membenci diriku karena telah begitu buta, karena hanya mengejar ketenaran dan keuntungan, kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebenaran. Iya. Lalu aku berhenti mengkhawatirkan tentang Saudari Fang menggantikanku sebagai pemimpin tim. Aku menjadi jauh lebih santai dan jauh lebih efektif dalam tugasku. Dan begitu kami bekerja sebagai satu tim, kami menyelesaikan pekerjaan itu tanpa sadar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Melewati semua ini, aku benar-benar merasa bahwa Tuhan menyertaiiku. Dan Dia mengatur begitu banyak situasi untuk mentahirkan dan mengubah wataku yang rusak. Benar. Dia juga menghakimi, mencerahkan, dan membimbingku dengan firmannya, memampukanku sedikit mengenali diriku. Aku dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan dan bertekad melakukan tugasku dengan baik dan memuaskan Dia. Amin. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu membuatku paham bahwa aku cenderung mengejar ketenaran dan kekayaan, dan aku bisa melihat jalan penerapan. Bagus. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu juga telah memberiku sedikit pemahaman tentang kebenaran ini. Terima kasih.